Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 57 Iramas Ruling Iblis Sumabing sendiri sudah tahu siapakah orang yang datang itu, maka jengeknya, Foacu, cepat mundur racun di racun segera menukas perkataan Sumabing, dengan gugup, leka serunya lagi. Terhadap Foacu Giok boleh dikata Sumabing sudah membencinya sampai ke tulang sung-sungnya, meskipun karena janjinya terhadap istrin Ria Almarhum sehingga dia tidak membunuhnya, namun rasa kebenciannya masih miluap dua, maka segera katanya dengan nada rendah, apa maksudmu dalam pada itu tampak lagi beberapa berkelebatan dari hutan sebelah dalam sana. Bayangan, racun di racun menjadi gugup dan gelisah, serunya pula sambil membanting kaki, lekas mundur, nanti terlambat Sumabing menjadi curiga dan insaf mungkin ada gejala dua apalagi, maka dengan penuh tanda tanya ia tetap racun di racun lalu sekali berkelebat mundur lima tombak. Demikian juga Sim dan Bu Dua Tongcu juga ikut mundur. Secepat kilat tiba dua racun di racun mengayun tangannya terus memukul ke arah peti mati dari kejauhan. Melihat ini keruan Sumabing berjing krak besar, berani kau sebuah ledakan dasyat menggelegar menggetarkan buminan langit, debu membubung tinggi ke angkasa sehingga alam sekelilingnya seketika menjadi gelap, tercium bau belirang. Lapak dua terdengar suara racun di racun dari kejauhan, cihu, jenazah simaling bintang dan suhumu adalah palsu belaka Sumabing tergetar mundur dan kesimak. Palsu, apakah artinya ini? Waktu keadaan meraja diterang kembali, bayangan racun di racun sudah menghilang, sedang peti mati itu juga telah hancur lebur tanpa bekas. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh Sumabing kurang lebih dua jam lamanya sudah dua kali dia terhindar dari malapetaka yang mengancam jiwanya ini. Dia tengah merenungi perkataan Foacu Giok tentang kepalsuan dari kedua jenazah itu. Bukankah bentuk tubuh si maling bintang dan gurunya lain dari bentuk tubuh manusia umumnya, sekali pandang saja lantas, dapat tahu, lantas bagaimana kera menjeiaskan tentang palsu itu? Apakah mungkin BWEHWAHWE betul dua dapat mencari penggantinya yang palsu untuk membuat jebakan yang keji ini? Mendadak sepecik sinar terang berkelebat di otaknya, teringat olehnya tentang penyamaran orang atas dirinya itu Raja Iblis Seratus Muka diangdua hatinya berseru. Dia berani memastikan kalau Raja Iblis Seratus Muka ini pasti berada di BWEHWAHWE, dengan kepandayan khusus yang lihai serta, keahliannya dalam ilmu penyamaran itu, tidak sukar baginya mencari bentuk tubuh orang lain yang hampir sama untuk diolah dan dirias untuk memalsusi maling bintang serta gurunya tapi sebuah pikiran lainnya, segera menghapus analisanya ini. Betapa sukar dan rumit serta terahasia, tempat gua suhunya itu, malah dia sendiri yang menyumbat mulut gua itu setelah suhunya meninggal. Seumpama betuloh Cugi dapat menemukan tempat itu, jarak yang sedemikian jauh serta kematian suhunya pun sudah sekian lamanya masakan jenazahnya belum membusuk dan rusak meskipun telah diberi obat anti pembusuk, itu juga terjadi setelah diusung keluar, tak mungkin tetap dapat membusuk. Buat mukanya sedemikian hidup seperti sedang tidur saja. Karena pemikirannya, ini seketika terbangun semangatnya dan berkobarnya semangat ini bergolak pula darahnya dan timbul nafsunya untuk membunuh. Ucapan Butong Pao Bin Sem menyadarkan dirinya dari lamunan, Humat, kita sudah terkepung selayang pandang sumabing menyapu pandang sekitarnya, tampak rombongan loh Cugi sudah mendatang sampai di hadapannya, empat penjuru sudah terkepung oleh berlapis dua tembok manusia, semua adalah anak buah behuah AWE, jumlahnya tidak kurang dari 500 orang. Para kerabat perkampungan bumi yang berjumlah 40 orang itu segera menyebar menghadap ke arah musuh, menanti perintah untuk bergerak. Sumabing harus cepat dua menerawangi situasi yang dihadapi ini, cepat dia ambil keputusan, Lantas katanya terhadap kedua tongcu itu, kalian harus memimpin semua anak buahmu untuk berusaha menerjang keluar kepungan Butong Pao Bin Sem mengunjuk rasa berat, sahutnya, Huma, hamba sekalian, ini perintah kusim dan bu dua tongcu saling pandang sekali, lalu sahutnya berbareng, terima perintah, pada saat itu juga terdengar bentakan dan teriakan yang gegap gempita, Kiranya para anak buah behuah AWE itu telah mulai bergerak menyerang, seketika terdengarlah berdentingnya senjata beradu serta angin yang ribut dan jeritan kesakitan bagi yang luka. Darah mulai mengalir dan membanjir di atas tanah sumabing mendesak maju sambil bentaknya bengis, loh cugi, jebakan bu yang hina dan rendah itu kiranya sia dua juga, Sebuah bayangan meraih berkelebat, tahu dua AWE kun koai hui sudah merebut maju di hadapan loh cugi, sambil terkekeh tawa dia berkata, Buyung, kau sangka kau takkan mati. Sumabing mendengu sejek, AWE kun lo koai, hari itu kau dapat lari tapi hari ini tumbuh saya pun kau takkan dapat merat lagi, Berdebah, serahkan jiwamu, sambil menggerung keras segulung badai yang dahsyat bagai gugur gunung segera melanda ke arah sumabing terdengar geledek menggelegar dan disertai angin ribut yang memekatkan telinga. Sekali turun tangan tanpa kepalang tanggung dialancarkan kepandayan andalannya yaitu Leong Lui Inlo serta merta terpusatkan perhatian sumabing, Giyok Cisinkang terkerahkan sampai 12 bagian tenaganya tanpa berkelit atau menyingkir, dia juga lancarkan pukulannya. Dentuman keras memecah kesunyian angkasa, saking dahsyat benturan kekuatan ini sampai hawa yang sangat panas menerjang keempat penjuru. Kontan Hwe Hulokai tersentak mundur tiga langkah mendapat angin sumabing tidak menyaduakan kesempatan ini, bagai bayangan setan saja tubuhnya melejit maju secepat kilat dia susulkan juga jurus maya pada remang-remang debu dan pasir bergulung seperti terjadi hujan badai di tengah gun pasir, tampak Hwe Hulokai terbang menyingkir tiga tombak jauhnya baru untung dua an terhindar dari pukulan dahsyat yang dapat memecahkan bumi mengejutkan langit ini. Terdengar berdentingnya suara senjata gelang beradu, disusul dua bayangan berkelebat menubruk maju ke arah sumabing dari kanan kiri. Kali ini yang turun tangan adalah Tiangpek Siang Hwan dua gembong penjahat dari utara. Kedua gembong penjahat ini kenamaan akan senjatanya yang berupa gelang bundar yang besar, maka dapatlah dibayangkan kepandayan mereka akan senjata aneh lain dari yang lain ini pasti bukan olah dua hebatnya. Tampak bayangan bundar gelang berkelebatan berlapis dua sehingga memenuhi angkasa, sedikit pun tidak terlihat lubang kelemahannya. Sungguh perbawa serangan gabungan mereka ini laksana geledek dan kilat menyambar. Sumabing paham pertempuran hari ini merupakan pertempuran mati hidup yang menentukan, sudah pasti pihak lawan bertarung dengan kera-keroyokan untuk menghadap dirinya. Sedang para gembong penjahat yang dihadapi ini rata dua adalah tokoh dua silat yang lihai dan kenamaan, merobohkan atau membunuh salah satu di antara mereka berarti mengurangi beban dalam pertempuran yang harus dihadapinya ini. Karena kesiagaannya inilah maka kedua tangan diayun mengerahkan seluruh tenaganya, kedua tangan dipentang ke kanan-kiri sambil memutar bundar terus didorong keluar. Kontan bayangan sinar gelang musuh yang berlapis dua hendak menindih tiba itu tenggelam di landa arus gelombang angin pukulan sumabing yang hebat ini, tampak tiang leksi yang hoan sendiri juga terpental sempoyongan berapa tindak. Menggunakan peluang yang pendek inilah, secepat kilat mendadak sumabing bergerak dengan kecepatan yang susah diukur menubruk ke arah musuh yang berada di sebelah kanan. Jeritan yang menyayatkan hati menelan segala keributan di sekelilingnya sehingga mengagetkan pihak yang sedang bertempur. Kiranya salah satu dari tiang pek siang hoan itu sudah terpukul mabur sejauh tiga tombak dan terkapar di atas tanah tanpa bergerak lagi. Boleh dikata hampir dalam waktu yang bersamaan di mana terdengar jeritan panjang itu, salah seorang sisa tiang pek siang hoan itu juga terpental sungsal sumbel sampai lima tombak jauhnya. Hanya dua gebrak saja cukup untuk melenyapkan dua lembon gepenjahat besar yang kenamaan, kepandaian selia cam ini benar dua belum pernah terlihat selama seratus tahun ini. Begitu dapat merobohkan tiang pek siang hoan, tanpa berhenti sedikit pun tubuh sumabing langsung melesat ke arah loh cugi. Terdengar gerungan gusar yang keras, lagi dua hawe ehun keaihut melancarkan serangannya dari sebelah samping kontan tubuh sumabing yang tengah meluncur ke depan itu tertolak ke samping delapan kaki dan belum lagi ia sempat berdiri tegak dan bernafas, secarik sinar merah yang membawa hawa panas menungkrup tiba puya ke arah dirinya. Kiranya loh cugi bermain licik menggunakan kesempatan ini untuk turut membokong dan menyerang. Mengandar keampuhan dan kesaktian giyok si sin keng untuk melindungi badan, sedikit pun sumabing tidak terluka atau kurang suatu apa karena serangan kiyu yang sin keng loh cugi ini, namun taurung badannya juga terpental setombak lebih. Rumput dan gedaunan di mana tadi dia berpijak kini sudah terbakar hangus dan mengetulkan asap tebal betapa hebat kiyu yang sin keng itu dapatlah dibayangkan. Terlihat bayangan berkelebatan lagi, Gautai Tokho Tauto, si cakar beracun kahawan dan empat burung camar dari lemhe berbarang menubruk maju meluruk ke arah sumabing. Sorot metu sumabing memancarkan sinar kehijauan yang menakutkan, hanya sejurus maya pada remang dua saja cukup membuat ke enam musuhnya tertolak balik tanpa mampu mengendalikan badan sendiri, disusul jurus bintang berpindah jungkir balik yang diarah adalah Gautai Tokho Balta Ito. Kontan terdengar pula pekek yang mengerikan nyata si Tauto metu satu dari Gautai San ini menyemburkan darah segar sambil terhuyung mundur terus jatuh duduk di atas tanah tanpa dapat bergerak lagi. Berat, telak sekali sebuah pukulan si cakar beracun juga telah menghantam punggung sumabing dengan kerasnya. Seketika si cakar beracun terpental balik tiga langkah karena tolakan ilmu pelindung badan sumabing, sedang yang terpukul sampai terdorong ke depan tujuh langkah. Setan kecil, robohlah kau, sambil memaki ini Hwe Hun Khoai Hut mengajukan telapak tangannya segede kipas itu memapak dada sumabing yang terdorong sempoyongai itu. Dalam keadaan yang kritis ini, terpaksa sumabing menggerakkan tangan untuk menangkis, ker perlawanannya ini dilakukan tergesa dua, maka kekuatannya juga sangat lemah kurang separoh dari kekuatan tenaga biasanya. Sedang musuh sebaliknya mengerahkan seluruh kekuatannya. Di mana terdengar beradunya tangan masing dua diselingi dehman keras seperti orang muntah dua, sumabing terpental jungkir balik setombak lebih. Belum lagi tubuhnya menginjak tanah, empat jalur angin pukulan sudah menerjang pula datang, keruan tubuh sumabing lagi bergulingan di atas tanah sebagai bola sampai dua tombak jauhnya. Untung ilmu saktinya melindungi badan, kalau tidak seumpama tidak mati juga, pasti sudah terluka parah begitulah segesit kera, begitu badan menyentuh tanah tubuhnya lantas melejik bangun berdiri. Beruntun terkena pukulan telak yang keras dan berat. Namun tanpa kurang suatu apa, keruan para gembong dua penjahat itu terkesima dan giris serta gentar dibuatnya. Pertempuran di luar gelanggang sebelah sana, saat itu sudah terjadi banjir darah dan, tertumpuklah gunung jenazah manusia, bunuh-membunuh masih terus terjadi tanpa mengenal kasihan seperti serigala kelaparan atau banteng ketaton, senjata beradu dan jerit kesakitan terus terdengar saling susul. Sumabing prihatin akan keselamatan para kerabat dari perkampungan bumi, waktu matanya melirik tergetarlah hatinya, ternyata dalam gelanggang pertempuran sana kini sudah bertambah dengan para gadis berkerudung serba putih. Kiranya dua belas rasul penembus dada utusan ibundanya itu sekarang juga telah terjun dalam pertempuran sengit itu. Sambil memekik panjang lem hei si niu menyamber tiba pula sambil lancarkan serangannya. Sambil kertak gigi sumabing lancarkan jurus membuka langit menutup bumi salah satu jurus dari ilmu giyok si sinkang yang paling hebat. Supaya dapat sekali serang menamatkan para musyih yang tercatat dalam buku daftar hitam itu, maka untuk pertama kali ini dia lancarkan ilmunya yang paling ampuh ini. Empat bayangan manusia laksana layang dua yang putus menangnya meluncur tinggi ke tengah angkasa terus melayang jauh entah kemana yang celaka dan konyol adalah Tantosima Thaisatu dari Ngo Thaisan itu karena terluka parah tadi dia duduk di tanah tanpa mampu bergerak lagi, kini tergulung pula oleh kekuatan angin pukulan sumabing yang dasyat bagai gugur gunung ini. Tubuhnya terguling dua sambil menyemburkan darah terus tak bergerak lagi. Baru pertama kali sumabing lancarkan pukulan membuka langit menutup bumi yang terampuh ini, betapa dasyat dan perbawa ilmu ini sungguh luar biasa, saking kejut dia tampak berdiri kesimata bergerak-gerak waktu suasana menjadi sepi dan tenang kembali, bayangan loh Cugi, Hwe Ehun Khoai. Hud dan si cakar beracun KHA Wan sudah menghilang tanpa kerana. Dalam pada itu pertempuran di luar gelanggang juga sudah meredah, suara gaduh tadi sudah sirap, anak buah BWE Wahwe sudah lari terbirik dua tanpa memperdulikan kawan duanya yang menjadi korban dan tertumpuk di mana dua salah seorang gadis berkedok serbab putih itu menghampiri ke depan sumabing memberi hormat serta sapanya. Menghadap tuan muda, dia bukan lain adalah Ihyan Chiu pemimpin dari 12 rasul penembus dada. Maka beruntun sebelah serasul lainnya juga maju satu persatu memberi hormat suma. Bing Manggut II membalas hormat, katanya, Terima kasih akan bantuan kalian ah, Chuan muda terlalu sungkan, hamba beramal hanya bekerja menurut perintah majikan, tidak ketinggalan Sim dan Bu Dua Tongcu juga maju sambil membungkuk hormat katanya, hamba berdua menunggu perintah sumabing menyapu pandang ke sekelilingnya lalu tanyanya, bagaimana keadaan para saudara dari perkampungan bumi lapor Sim Tong Song Lihang, lima orang terluka parah, dua belas luka ringan, sedang yang meninggal ada sembilan orang sumabing mengunjuk rasa sedih dan prihatin, ujarnya, kuburkan yang meninggal, yang terluka segera diobati. Setelah itu kalian boleh segera pergi, tanpa berani berciut kedua Tongcu itu mengundurkan diri sambil membungkuk tubuh. Lalu sumabing berpaling ke arah Ihyan Ciu dan berkata, nona Ih beramai juga boleh segera meninggalkan tempat ini habis berkata tanpa menanti reaksi terus putar tubuh melesat masuk ke dalam hutan barisan itu. Sejak mendapat petunjuk dari Tio Kehsyok itu murid Hoa Soh Ki Hek, mengenai inti perubahan atau rahasia barisan inyar Ugo Hentin ini sumabing sudah apal di luar kepala, maka tanpa takut atau sanksi dua lagi dia terus menerobos masuk tanpa rintangan setelah sekian lama dia beranjat. Mendadak terasa keadaan sekelilingnya, sangat asing dan lain dari petunjuk yang diberikan kepadanya. Karena keraguannya ini cepat dua dia, hentikan kakinya, dengan nanap dia awasi keadaan sekitarnya. Seputarnya terdapat banyak dahari pohon BWE besar yang malang melintang diselingi tumpukan batu dua yang membumbung tinggi. Tau dua dia sudah terlalu dalam terjebak dalam barisan perasaan benci dan dendam segera merangsang dalam benaknya. Sungguh mimpi juga dia tidak menyangka bahwa Tio Kehsyok ternyata bisa bertindak sedemikian jauh memberi keterangan palsu. Begitulah dalam keadaan yaaik mendesak ini terpaksa dia harus berlaku tenang dan menerawang sekali lagi pada waktu pertama kakinya melangkah masuk tadi serta kedudukannya sekarang. Tapi semakin dipikirkan terasa semakin rumit dan membingungkan semakin putar malah semakin kacau balau, di mana timur atau selatan susah dibedakan lagi gelisah dan gusar membuat sifat dua gilanya kamuh, mengarah satu sasaran dengan sekuat tenaga dia menghantam ke depan, besar harapannya dapat membuka sebuah jalan hidup dalam kurungan ini. Demikianlah setiap kali tangannya terayun pohon dua dan baru dua itu berterbangan sampai porak peron dan namun tenaganya ini sia dua saja. Ahlinya saking lelah dia berhenti sendiri mendadak terdengar suara loh cugi di sebelah samping sana yang mencemoohkan, Sumabing, semua dendam dan sakit hati selanjutnya akan berakhir sampai di sini, saking gusar kepala Sumabing sampai menguap, pandangannya menyapu ke arah datangnya suara, namun tak terlihat bayangan manusia terdengar suara itu berkata lagi, Sumabing mengingat kita masih seperguruan, biarlah kubuat kau mati dengan badan utuh. Bentak Sumabing sambil mengertak gigi, loh cugi, kalau berani keluarlah, Sumabing, kau sangka aku sudi bergelut mati dua an melawan kau. Hahaha kau salah loh cugi kau anjing hinagiani yang paling rendah bocah keparat, maki dan udahlah ludahmu, inilah saat dua terakhir bagimu, sekonyong dua lapat dua terdengar suara irama seruling yang sangat merdu dari hutan sebelah dalam sana. Sumabing terkesimah heran, dari mana terdengar irama seruling ini? Sedemikian merdu irama seruling ini bagai suara pancuran air di alas pegunungan seperti gemas suara di dalam lembah nan sunyi laksana angin sepoi dua menghembus daun dua pohon, tanpa merasa membuat pendengarnya tenggelam dalam lamunan yang menyegarkan badan, rasa penasaran dan dendam sakit hati yang merangsang dengan kebinginan membunuh seakan dua tersedot hilang oleh irama yang mempersonakan ini. Tiba dua irama seruling berubah sedemikian halus panjang dan mesra, seolah dua sepasang kekasih yang tengah sayang dua andi tengah malam dengan saling berbisik sehingga menimbulkan rangsangan nafsu yang menggelora, lapat dua terbayang seng kekasih tengah minari dua lemah gemulai dengan selendang sutranya yang panjang terurai, sungguh mempersonakan dan menakjubkan sekali. Tanpa merasa sumabing terlongong seperti orang mabuk, kupingnya panas dan jantungnya berdebur keras, timbulah suatu keinginan yang susah dibendung lagi. Bagaimanapun kesadaran sumabing masih belum lenyap seluruhnya, lapat dua terasa olehnya suara seruling ini sangat aneh dan janggal, karena sedikit kesadaran ini tersentaklah hati nuraninya, cepat dua diakerahkan ilmunya untuk menenangkan gejolak hatinya. Irama seruling masih terus bergelombang sambung menyambung dengan iramanya yang menyedot semangat dan sukma orang. Lambat laun sumabing merasa semakin gelisah, perhatiannya susah dipusatkan karena gangguan ini, hatinya Carrie seperti dikili dua, ternyata usahanya sia dua. Maka akhirnya dia meramkan mata mulutnya kemak kemik menghapalkan pelajaran Giyok Chi Sintang. Berat, mendadak sumabing merasa tubuhnya tergetar hebat sehingga terhuyung dua, diam dua ia mengeluh, celaka waktu dia membuka matu di hadapannya berdiri tiga bayangan orang. Seorang diantaranya adalah loh cubi musuh besarnya seorang lagi adalah maha pelindung wehwa HWE, HWE Hunko Ai Haut. Sedang yang terakhir adalah seorang gadis sayur jelit tampak bidadari yang mengenakan selendang panjang untuk menutupi seluruh tubuhnya, kulitnya putih halus, wajahnya seakan dua tertawa penuh mengandung arti, di tangannya menyekal sebatang seruling batu Giyok. Sekilas sumabing pandang ketiga orang ini, lantas secepat kilat dia bergerak memukul ke arah loh cubi. Loh cubi ganda tertawa ewa, menghadapi serangan sumabing yang dahsyat ini sikapnya tetap pangin duaan. Belang, dengan telak pukulan sumabing ini mengenai gada musuh. Bukan saja loh cubi tidak kurang suatu apa, malah berubah air mukanya pun tidak, sebaliknya sumabing sendiri malah tergetar mundur dan jatuh duduk di atas tanah. Hahaha, loh cubi bergelak tertawa panjang kegila duaan saking puas. Bergegas sumabing melompat bangun, seketika dia merasa seolah dua dirinya telah terjatuh ke dalam jurang yang dalam dan air danau yang dingin, kaki tangannya dingin mempeku, hatinya mengkeret, kedua kakinya hampir tak kuat lagi menyanggah berat tubuhnya. Baru sekarang dia sadar dan merasakan bahwa mendadak ternyata tenaga dalamnya. Lenyap seluruhnya, hawa murninya susah dipusatkan lagi. Betapa perhatinya ini beribu kali lebih sedih dari kematian. Siapa akan menduga dalam keadaan begini dirinya terjatuh ke dalam tangan musuh besarnya ini. Sambil tertawa loh cubi bertanya kepada gadis yang membawa seruling itu, jikalau bukan karena irama seruling iblis Sian Chu, Dewi, mungkin bocah ini susah dibekuk. Sepasang bola mati si gadis peliak pelirik sambil menatap sumabing, mulutnya menyahut halus, dia kuat mendengarkan tiga gelombang irama iblis. Kekuatan pemusatan hatinya itu sungguh harus dipuji, terdengar Hwe Hun Ko Aihut juga turut bicara, entah ada hubungan apa antara bocah keparat ini dengan Hian Tian Cheng Li itu berubah wajah loh cubi. Sahutnya, susah diketahui, gadis itu juga tersentak kaget, tanyanya sambil tersenyum simpul. Hian Tian Cheng Li yang mana agaknya tulang dua Hwe Hun Ko Aihut sudah lemas, wajahnya berseritawa dengan mulut terpentang lebar, sahutnya, Dewi kan sudah tahu pura dua tanya saja. Masa di dunia ini ada dua Hian Tian Cheng Li oh ini sungguh susah dipercaya, dia masih belum mati jikalau bukan karena mengejar bocah ini dan secara kebetulan bertemu aku sendiri juga tidak tahu kalau dia masih hidup. Kukira kalian masih ingat majikan panggung berdarah Bu Lim Cixin bukan? Kalau mau dikata Hian Tian Cheng Li masih hidup, mungkin juga Bu Lim Cixin juga masih hidup, saya umpama bocah ini, bicara sampai di sini dah merandek, matanya melirik tajam ke arah Sumabing, lalu sambungnya lagi, benar dua ada hubungan dengan Hian Tian Cheng Li, kita harus hati dua untuk bertindak. Loh Cugi Manggut II, ujarnya, Siam Chu, Cai Hai sudah ada rencana lain, Sumabing heran dan tak habis mengerti, tokoh macam apakah si gadis membekal seruling ini, dilihat usianya belum cukup 20, tapi toh Loh Cugi membahasakan dirinya Cai Hai sedemikian merendah diri, sedang Hwe Hun Ko Aihut juga sudah berusia seabad tapi toh juga berlaku sedemikian hormat kepadanya. Tengah dia berpikir dua ini, terdengar Hwe Hun Ko Aihut tertawa keras, katanya, kenapa tidak tanyakan langsung kepada bocah ini Loh Cugi menyeringai dingin, katanya, Cai Hai mempunyai care, tersendiri, silakan jiwi kembali untuk istirahat si gadis tertawa genit, ujarnya, mendadak aku merasa ketarik kepada bocah ini, sekilas air mukt Loh Cugi berubah, dasar licik secepat itu pula sudah kembali seperti biasa, Katanya, ucap Ari Sian Chu ini, ingin kulihat care bagaimana sesepuh ketua hendak menghukumnya hal ini tidak menjadi halangan bukan tentu tidak, tentu tidak demikian sahut Loh Cugi sambil menyeringai, lalu berpaling kepada Hwe Hun Ko Aihut katanya, silakan Cai Siang Hu Huat kembali dulu, jikalau ada terjadi apa dua isu supaya dapat memberi bantuan seperlunya, Hwe Hun Ko Aihut mengiakan terus memutar tubuh dan melangkah pergi Dalam pada itu berulang kali Sumabing sudah berusaha menggunakan hawa murni dalam tubuhnya untuk menjebol jalan darahnya yang tertutup Namun diakualhan care memutus urat dan menutup nadi ini benar dua lihai aneh dan keji benar, sehingga tenaga murni dalam tubuhnya menjadi bocor dan susah dihimpun lagi Sian Chu silakan demikian mengempit Sumabing Ujar Loh Tergundukan tanah tinggi, dengan ujung kakinya Loh Cugi menginjak sebuah tombol, mendadak gundukan tanah itu terbelah kedua samping dan terbukalah sebuah pintu terowongan Tampak undakan batu menjurus turun ke bawah dan serong ke samping Sambil tetap mengempit Sumabing Loh Cugi mendahului masuk, si gadis membawa seruling itu renngintil di belakangnya pintu di belakang mereka tahu dua sudah menutup sendiri Ternyata keadaan dalami terowongan ini terang-benderang seperti di siang hari bolong Setelah habis menuruni undakan batu kira dua berjalan maju ke depan sepuluhan tombak mereka sampai di sebuah ruang di bawah tanah yang terbuat dari batu dua gunung Perabot dalam ruang ini sangat sederhana, hanya terdapat sebuah kursi dan sebuah dipan kayu Agaknya memang ini merupakan sebuah kamar tahanan istimewa yang khusus dibuat untuk mengurung tawanan setelah menutup lagi beberapa jalan darah penting di tubuh Sumabing Boom, sekali lempar tubuh Sumabing dibuang ke atas tanah, terus dia sendiri duduk di atas kursi itu baru dah menyilakan si gadis Menyusahkan si anjo saja, harap duduk saja di atas depan kayu ini hampir meledak dada Sumabing saking menahan gusar Tapi saat itu untuk bergerak saja dirinya tidak mampu, terpaksa dengan sepasang matanya yang merah membara berapi Dua dia melotot kepada loh Cugi tanpa ragu Dua loh Cugi maju mendekat pertama dua cincin iblis yang berada di jari tengah Sumabing ditanggalkan Baru, dia menggeledah cundrik penembus dada dan pedang berdarah yang disimpan di ikat pinggangnya Bola mati Sumabing hampir mencelat keluar sampai bibir matanya pecah dan mengaurkan air darah Sikapnya yang penuh kebencian yang meluap-luap ini benar dua dapat mengiriskan bulu Roma Pedang beidarah tiba dua terdengar si gadis membawa seruling itu berseru kejut Tidak salah sahut loh Cugi dengan tersenyum puas, benda pusaka yang paling diincir oleh kaum persilatan Dapatkah aku melihatnya untuk membuka mataku ini? Silakan si Ancu ambil dan melihatnya biar puas Lantas dia angsurkan pedang berdarah itu kepada gadis membawa seruling itu Sambil minimang dua dan mengelus dua pedang darah si gadis bertanya Entah di mana letak kasiat pedang berdarah ini loh Cugi nada bimbang Namun akhirnya berkata, konon kabarnya selain pedang berdarah ini masih ada sekuntum bunga iblis Bila pedang darah dan bunga iblis di satu padukan dapat memperoleh kepandayan sakti yang tiada bandingannya di dunia ini Ini menurut cerita orang entah tentang kebenarannya benda macam apakah bunga iblis itu Hal itu aku sendiri tidak dapat menerangkan Dengan pengalaman si Ancu yang luas saja masih belum tahu Apalagi Cai Hai tak perlu dikatakan lagi kita kembali ke persoalan penting ini Kera bagaimana kau hendak mengompres dia?